IMPACT FAMILY Hanya merenungkan Supaya kita mengerti juga dapat menghidupinya Nah saudara yang sudah Percaya kepada Tuhan Yang sudah beriman kepada Tuhan Saudara nantinya Saudara akan diundang Masuk ke dalam Hadirat Allah Dari Wahyu 19 Kita nanti akan mempelajari Dan supaya Saudara juga dapat meresapi Menghidupi Kita mohon roh kudus Memberi penerangan kepada kita semua Tuhan kami mohon Kiranya roh kudus Memberi penerangan kepada kami semuanya Untuk merenungkan Membaca mempelajari firman mu ini Agar kami dapat Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah saudara-saudara Kiranya roh kudus yang akan memberi penerangan Dari fasal 19 Kalau kemarin kita sudah Mendengarkan bagaimana nyanyian itu Diungkapkan Ya Kita Merenungkan firman Tuhan ini Kita juga Datang kehadapan Hadirat Allah Dan mengetahui Dari ayat 9 Lalu berkata Kepadaku Ya Dari Ini yang Yohanes terima Tuliskanlah Berbahagialah Mereka yang diundang Keperjemuan kawin Anak domba Katanya lagi Kepadaku Perkataan ini adalah benar Perkataan-perkataan Dari Allah Maka Tersungkurlah aku Dengan kaki Di depan kakinya Dan Menyembah dia Tetapi Dia berkata Kepadaku Janganlah berbuat demikian Aku adalah Hamba Sama seperti Engkau Dan saudara-saudaramu Yang memiliki Kesaksian Yesus Sembahlah Allah Karena Kesaksian Yesus Adalah Roh Nubuatan Nah saudara Kalau kita Menyampaikan firman Tuhan itu Juga disebut Bernubuat Ya Bernubuat Karena Kesaksian Tentang Tuhan Yesus Itu adalah Roh Nubuatan Jadi saudara Kalau ada orang Yang mengenakan Dia Bernubuat Untuk Tahun 22 ini Saudara kita Semuanya juga Pada waktu Mempelajari firman Tuhan Kita itu Juga Mempunyai Roh Nubuatan Bukan Saya Mengklaim Saya Bernubuat Tetapi Memang Ini Nubuatan Dari firman Tuhan Kalau kita Membicarakan Hal yang Akan Datang Bahwa Saudara Dan Saya Akan Diundang Bersama-sama Makan Di hadirat Allah Itu suatu Nubuatan Ya Jadi Saudara Mau Menerima Nubuatan Ini Semoga Di tahun 22 ini Saudara Makin Setia Kepada Tuhan Dan Semakin Mau Mendalami Mempelajari Firmanya Dan Merenungkan Firmanya Saudara Juga Share Syer Share Syer 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 Menyembah Tuhan Mereka Akan Diundang Oleh Tuhan Untuk Perjamuan Bersama-sama Dengan Allah Sudara Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Adalah Suatu Nubuatan Untuk Kita Semuanya Bahwa Nanti Kita Akan Diterima Oleh Tuhan Dan Akan Makan Bersama-sama Dengan Tuhan Di Sorga Sudara Ini Sesuatu Yang Rahasia Yang Besar Tetapi Diungkapkan Dari Firman Tuhan Saya Hanya Membacakan Dari Firman Tuhan Dan Menyampaikan Kepada Sudara Menghimbau Sudara Sudara Supaya Janganlah Kita Nanti Ketinggalan Tidak Mendapat Undangan Ini Undangan Sudah Ada Tinggal Sudara Mau Menerima Atau Tidak Jadi Semua Orang Diundang Dan Orang Orang Yang Sudah Percaya Tuhan Yang Sudah Menguasai Firmannya Sudara Menyampaikan Kesaksian Tentang Tuhan Yesus Itu Adalah Nubuatan Kesaksian Kesaksian Yang Disampaikan Dari Firman Tuhan Mari Sudara Kita Yang Sudah Diberikan Hak Kita Yang Sudah Diangkat Jadi Anak Mari Kita Dengan Setia Menyampaikan Kesaksian Dari Tuhan Karena Itu Merupakan Roh Nubuatan Ini Kata Kitab Wahyu Faksa 19 Ayat 10 Tuhan Terima Kasih Tuhan Bahwa Engkau Sudah Memilih Kami Engkau Sudah Menerima Kami Kami Yang Sudah Percaya Kepada Engkau Kami Yang Sudah Beriman Kepadamu Kami Yang Setia Takut Akan Engkau Menjalankan Firman Kami Adalah Anak Anak Muda Engkau Menyambut Kami Untuk Makan Bersama Sama Oh Tuhan Luar Biasa Biarlah Tuhan Kami Sungguh Sungguh Ibadah Kami Sungguh Sungguh Menjalankan Perintah Perintah Tuhan Sebagai Anak Anak Terima Kasih Tuhan Berkatilah Setiap Orang Yang Bersama Sama Merenungkan Firman Agar Mereka Dapat Merasakan Mereka Akan Bersama Sama Dengan Tuhan Terima Kasih Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Indah Sekali Ya Nubuatan Nubuatan Di Dalam Firman Tuhan Ini Biarlah Kita Semua Menjadi Saksi Kristus Sampai Berjumpa Pula Ciao Impact Family Impacting The World Through Healthy Family